Ya Egan, baru saja kami mendapatkan informasi terkait dengan kondisi dari Ibu Ani yang tadi dinyatakan sudah berpulang atau meninggal dunia pada pukul 11.50 waktu Singapura. Tadi kami mendapatkan konfirmasi ini dari tim dokter kepresidenan, yaitu dokter Terawan yang memang menjadi salah satu dokter yang ikut merawat dari Ibu Ani sejak dibawa ke rumah sakit yang ada di Singapura ini. Memang sejak tanggal 29 Mei 2019 hingga saat ini, Ani Yudhoyono ini sempat mengalami sejumlah penurunan saat ia harus masuk ke ruang perawatan ICU. Dan kemudian pada hari ini ia sempat mengalami kritis tadi, disebutkan pada sekitar pukul 4 dini hari waktu Singapura. Kemudian juga kita mendengar kabar terakhir bahwa Ibu Ani telah berpulang pada sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia atau waktu Singapura. Dan saat ini bisa dilihat untuk keluarga dan juga para kerabat yang sudah ada di rumah sakit National University Hospital yang ada di Singapura ini sudah mulai berdatangan. Sudah mulai berdatangan dan juga kami menunggu konfirmasi langsung, baik itu dari pihak keluarga maupun juga dari perwakilan Partai Demokrat yang memang tadi sudah berkumpul sejak pagi hari tadi. Ada beberapa tadi yang kita sudah temui itu ada politikus Partai Demokrat Andi Malarangeng yang tadi memang menyebutkan bahwa kondisi terakhir dari Ibu Ani ini mengalami penurunan sejak dini hari tadi hingga pagi hari. Kemudian juga kami melihat ada sekjen dari Partai Demokrat, ada Hinca Panjaitan dan juga sejumlah wasekjen yang sudah hadir sejak hari kemarin hingga pagi hari ini. Tadi kami juga sempat memantau ada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh yang juga sudah datang ke rumah sakit sekitar pukul 10 waktu Singapura. Konfirmasi dari Ibu Ani Yudhoyono telah berpulang, ini kami dapatkan dari Dr. Derawan pada sekitar pukul 11.50 waktu Singapura atau sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Kami belum mendapatkan informasi apakah saat ini akan dilakukan konferensi pers baik itu dari pihak keluarga maupun juga dari perwakilan partai yang sudah ada di sini.